Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel debat panas kali ini kita akan membahas tentang akhirnya harga lontek meroket harga lontek meroket gara-gara menjadi viral di perebutkan oleh pastor Joshua Tehu dengan pendeta besar Saipudin Ibrahim ya jadi ini ngakak sekali, kalau sebelumnya janda semakin di depan kali ini sekarang lontek naik harga, wah ini bagi para oten-oten yang suka dengan lontek ini rugi ya, karena harga lontek kalau makin mahal mereka makin susah ini ibaratnya kayak minyak sekarang lagi mahal-mahalnya, wah kita yang kesusahan jadi kalau bagi oten, kalau harga lontek yang naik, ini yang mereka kesusahan jadi ini benar-benar ngakak sekali berkat Saipudin Ibrahim ya mengangkat harga lontek-lontek yang ada di Indonesia membuat oten-oten kebingungan gimana cara supaya mereka bisa menyewa jasa dari lon-lon tersebut oke, kita putarkan dulu video ngakak kita berikut ini saat ini saya buat konten live secara spesial untuk menanggapi video terbaru sahabat saya Saifudin Ibrahim ini masalah personal pribadi ya, uang kaceh kemudian berkembang jadi saya dituduh sebagai pesina, peselingkuh dan bahkan katanya ada perempuan-perempuan yang siap dia wawancarai untuk membuktikan saya berselingkuh dengan dia bahkan janda orang saya selingkuhi ya dan macam-macam cerita kotor cerita jorok yang dituduhkan ke saya ya kalau saya bilang masa lalu saya pak memang kelam pekat pak tapi maksud saya jangan dong urusan begini urusan masa lalu anda seret masuk sekarang ini untuk apa membantai saya di perangkap yang anda buat untuk mempermalukan saya menghancurkan saya pak besok pun saya akan live dengan ibu itu gak patut pak kalau ngomong habis pak jangan seperti itu besok pun saya akan live dengan ibu itu kalau anda bilang anda punya kasih pak mestinya tidak buka-buka kesalahan orang kalau saya punya kesalahan apalagi nanti untuk membuktikan bahwa anda benar lalu anda tarik orang sembarangan pak perempuan-perempuan yang mau dibayar untuk memberikan saksi dusta waduh kasihan pak saya gak tahu pelacur mana yang siap dibayar lonte mana yang siap dibayar untuk memberi kesaksian saya pernah berselingkuh dengan dia ya tebu tebu ya janda kotor siapa yang mau istilahnya memberi kesaksian bahwa saya pernah selingkuhi dia klarifikasinya itu pak gini pak gini asal anda minta baik-baik bukan atas nama tuduhan kepada MKC asal anda minta baik-baik pak Joshua Tewu saudaraku saya bantu saya dalam pelayanan atau saya sekarang di Amerika ada kesulitan dana atau apa tolong bisa gak saya dibantu 200 juta pak secara pribadi saya akan bicarakan sama teman-teman untuk mintakan donasi bagi anda benar pak saya janji pak secara pribadi saya akan bicarakan sama teman-teman untuk mintakan donasi bagi anda benar pak saya janji pak ya Tewu orang sudah datang istri saya datang anak KC datang pengacara saya datang saya gak memerlukan itu ya saya gak perlu itu untuk mempermalukan saya menghancurkan saya pak saya tidak mau menghancurkan kamu ngapain saya menghancurkan kamu maafkan saya JT hanya karena kamu keras kepala dan membela anakmu bahwa uang 200 juta itu adalah gaji anakmu senang mentara anakmu bilang dengan saksi-saksi yang banyak bahwa mau pelayanan dan mau membantu abis istri saya nanya kamu mau digaji berapa oh ini pelayanan bu bunda ini pelayanan katanya tapi uang sudah masuk ke dia waktu itu karena istri saya sudah tahu untuk mempermalukan saya menghancurkan saya pak maafkan sekali lagi saya tidak mau menghancurkan pelayanan kamu hanya karena kamu keras kepala JT pelacur mana yang siap dibayar lontek mana yang siap dibayar untuk memberi kesaksian saya pernah berselingkuh dengan dia masa saya nanti akan mencari untuk untuk live saya itu dengan dengan lontek yang gak boleh lon yang gak boleh lon besok pun saya akan live dengan ibu itu ya janda kotor siapa yang mau istilahnya memberi kesaksian bahwa saya pernah selingkuhi dia itu nomornya ada di saya istrimu tahu janda itu janda itu yang diserang oleh istri kamu sehingga gak datang lagi ke gereja kamu dia orang manado jemaat glo anak kamu ikut nyerang jadi ibunya dengan anaknya nyerang janda ini jangan jangan begitu jangan seperti itu jangan begitu jangan seperti itu gimana sih lo gak patut pak sesama pendeta yang dulu teman baik yang dulu kerjasama tiba-tiba saling berkomentar satu dengan yang lain melalui channelnya masing-masing dan jujur aja sebagai orang Kristen sebagai pendeta kami melihatnya agak kurang nyaman berkaitan dengan urusan uang berkaitan dengan urusan selingkuh tapi saya mau seberangkan ini kepada diri saya dan kita pendeta-pendeta lain karena saya pribadi sendiri pernah ketemu dengan orang-orang yang mereka tulus membantu pekerjaan Tuhan tapi kemudian hamba Tuhannya menipu contoh ya saya bagi pengalaman satu pendeta itu ternyata dia dicoret oleh organisasi karena memang dia menipu dan ini masalah uang lagi alasan bila mau beli alat musik apa tahu-tahu tidak ada alat musik uangnya hilang uangnya hilang uangnya hilang yang kedua persoalan selingkuh saya sudah pernah berbagi ada pendeta selingkuh ada pendeta selingkuh istrinya sudah tahu dia larang istrinya kasih tahu dia bilang kalau kau kasih tahu saya selingkuh nanti kita makan apa lalu ibu dia bilang mau jadi apa bangsa ini kalau pendetanya selingkuh dia menginjel tapi sudah ada pikiran kotor mau tidur dengan ini perempuan dan segala macam dan ini bahaya sekali kalau saya mau buka ada pendeta besar yang hampir dilaporkan polisi gara-gara selingkuh sama adik ipar lalu kita kasih tahu ya pendeta ya pendeta si nodenya siamudin ibrahim itu yang kayak gitu ya jelas jelas sekali menyakiti sakitnya tuh sakitnya tuh disini di dalam hatiku ya dulu sarananya salah satunya bahasa roh bahasa roh itu terus dicama terima-terima makanya saya kan pernah membuat tayangan rabar-rabar sekarang lama rabar-rabar-rabar makin dirabar makin terasa gitu kan ya lama-lama makin terasa gitu kan ya memang begitu rabar-rabar kayak begitu 90% selingkuh ya betul jadi jelas ya bahwa ternyata ini konflik janda ini benar-benar membahayakan jadi banyak sekali pendeta-pendeta lain yang ingin ikut ya ingin ikut membahas janda-janda dan lon ini gitu selain pastor josoateu dan saipudin ibrahim ini sudah menyeret ada melato ya pendeta melato pendeta htd terus ada waklabu juga yang pengen gitu kan pengen apa dapat kebagian nomor janda ya pengen juga bisa mencicipi janda ya si waklabu ini sudah mulai karena dia mungkin merasa eh saya sudah ada duit sekarang gitu kan kalau dulu masih kere sekarang sudah jadi pendebat hebat pendebat terkenal jadi uangnya sudah mulai banyak nih waklabu kita waklabu kita pun sudah pengen nih mencicipi janda-janda ya itulah dia bilang bagi dong nomornya ya jadi si Rudy Yones juga kepingin ini mencicipi janda-janda dari hasil Salome eh Salome sorry Salome satu lubang lame-lame kalau dibilang sama teman-teman ya sama teman-teman semua bilang oh nih ternyata Salome mereka nih satu lubang dipakai rame-rame luar biasa sekali ini ya jadi waklabu ini memang pengen juga dia merasakan lubang kenikmatan itu karena selama ini dia kan terlahir dari keluarga pas-pasan sekarang dia udah bisa setaral dengan pendeta-pendeta besar walaupun dia gak punya gelar pendeta besar tapi dia pengen juga oke kita dengarkan dulu sorry tadi ada gangguan sedikit ini waklabu kita jumpa kembali di Al-Ayub sehat ya ya janda simak videonya belum lagi aku mulai karena aku menunggu penggemar sudah marah-marah Mr. Nonem mulutmu bocor kok mulutku bocor kenapa ya aku heran jadi ini pendukung siapa sebenarnya pendukung JT atau pendukung Pak Syedudin oke kita lihat ini pernyataan Pak Syedudin menggelikan kawannya aduh saya punya semua rekaman kamu itu jejak kamu pelakuanmu itu moralmu saya punya nomor-nomor selingkuhan kamu kawan-kawan Pak Syedudin bilang saya punya nomor-nomor selingkuhan kamu katakan Pak JT Pak JT kan orangnya ganteng gitu ya ada rantai kapal disini ya kan pastilah selingkuhannya gak mungkin yang jelek-jelek ya Pak Syedudin kalau Bapak dengar siaran ini minta satu dong nomor-nomornya cuma pertanyaan saya jadi Wak Labu pun udah pengen ya kan karena dia udah kaya sekarang Wak Labu kita ini udah kaya udah setara dia dengan pendeta-pendeta besar jadi dia juga pengen mencicipi janda-janda yang disebut sebagai lon ini juga ya ini aduh saya kadang-kadang lihat teman-teman Oten ini gak habis pikir gitu kok beginilah moral mereka ini semua pendeta saling buka-buka aib gitu bilang gak mau buka aib tapi semua saling buka aib semua ini saling-saling buka-buka aib gini dan yang lebih konyolnya adalah ya ini menyeret nama-nama lain Mel Atok udah ikut-ikutan Mangapul segala pun sekarang menanggapi Muri Walib menanggapi ya saya gak gak ini sih gak terkejut sih kalau kejadian ini banyak di gereja tapi yang saya bingung kok dibuka nih ya dibuka ini jadi sekarang berlomba-lomba membuka aib temannya tapi bagus bagi kita ya penonton senang apalagi kami senang sekali gitu dapat konten ya jadi tolong nih pendeta-pendeta yang lain saling yuk buka-bukaan gitu ya ada teman Anda yang selingkuh dibukain kalau bisa ada fotonya nih ada ini ada buktinya nih ini pendeta yang selingkuh ini selingkuhannya gitu kan biar seru nih kita nontonnya gitu jadi bagi teman-teman Oten yuk kita buka-bukaan biar lebih rame ya terus masalah janda yang disewa ya masa saya sewa janda gitu dibilang kan sama saya pudin masa sewa janda ya jangan lah gratis kalau bisa ya janda gratis nih mungkin apa ya karena pengalaman ini mungkin ya karena pengalaman dengar-dengar dengar-dengar ini ya ini ada info ya dibilang bahwa ternyata ada pendeta ya ada pendeta inisialnya S itu ternyata istrinya istrinya sekarang itu itu dulu bekas janda juga jadi istrinya itu yang inisialnya juga S juga itu ya ada sasasanya gitu namanya itu janda dulu karena janda ya dari pihak muslim dia dulu muslim janda ditawari jadi oten tapi dengan catatan nikah atau jadi peliharaan dulu lah ya mau dipelihara jadi ternyata istrinya itu jan dan anak pertamanya ya sekarang dia punya tiga anak tiga anak perempuan semua anak pertamanya itu itu rupanya bukan anak kandungnya tapi memang sih pendeta ini beda dia dia baik sih jadi dia banyak anak rohani anak rohaninya aja ditampung apalagi kalau anak tiri ya anak tiri saya rasa lebih bagus lagi perlakuannya anak rohani aja dia tampung di rumahnya sampai puluhan orang dibilang dikasih makan diurusin apalagi kalau cuman anak tiri pasti diurusin sih masuk akal juga gitu ya tapi saya gak tau ya ini mau ketawa atau mau kasihan saya bingung dilihat pendeta ini jadi dia punya istri rupanya bekas jan bekas janda dari pihak muslim ditawari jadi oten dengan catatan nikah sama dia tapi masih muda sih walaupun janda kan masih muda masih muda waktu nikah pun masih dua puluhan mantap lah sekarang baru umur tiga puluh dulu dua puluhan yang masih mantap ya mau lah dia apalagi pendeta ini juga ada tua gitu kan terpaut umurnya jauh sekali oke lah mungkin itu aja drama kita pada siang ini drama receh kita pada siang ini semoga ini jadi bahan intropeksi kita janganlah kita jadi orang merugi seperti kaum sebelah ini yang mulai terbongkar satu-satu dan masih banyak lagi drama-drama yang akan dibongkar kita tunggu saja saling tembak saling serang sesama pendeta Otten Pokers sampai jumpa di lain kesempatan jangan lupa di share video-video kita agar kita masih semangat bisa semangat untuk membuat konten-konten berikutnya makasih buat sponnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan